Ciri-ciri orang yang mengalami tekanan mental, satu, cemas dan stres berkepanjangan. Nah saudara coba cek apakah engkau selalu cemas, selalu stres berkepanjangan, berarti engkau sudah masuk namanya tekanan mental. Yang kedua, sulit konsentrasi, apakah saudara juga payah fokus, payah konsentrasi, terganggu. Kalau seorang anak-anak pelajar, seorang mahasiswa atau seorang pekerja payah konsentrasi, seorang mahasiswa payah konsentrasi kepada pelajaran, terganggu konsentrasinya, dia sudah masuk tekanan mental. Yang ketiga adalah kesulitan tidur, jadi kalau tidurmu terganggu, gelisah, salah satu adalah karena tekanan mental, mentalmu sudah terganggu atau down. Yang keempat adalah muda terpancing emosi, jadi kalau saudara lihat orang yang muda marah, ingat ya orang yang dewasa, orang yang bijaksana, bisa menyelesaikan masalahnya dengan tenang, dengan bijaksana dan tegas gak masalah. Tapi kalau orang terlihat di kantor marah-marah bawaannya, menyampaikan apapun marah-marah, ada customer juga ada komplainnya marah-marah menyampaikannya kepada penjual. Nah ini orang-orang yang tekanan mental, jadi orang-orang yang tidak terkendali emosinya, marahnya, itu ciri-ciri orang tekanan mental. Banyak di bangsa kita ini tekanan mental, sehingga berteriak, marah, lempar barang, cakap kotor. Nah itu karena tekanan mental, orang yang sudah sembuh dari tekanan mental dia tenang. Karena apapun berat masalah, dia akan menghadapinya dengan tenang, dia akan bijaksana, bisa tegas gak ada masalah, tapi gak perlu lagi dia berteriak-teriak. Dan emosinya tidak muda terpancing. Kemudian orang yang tekanan mental itu sering melamun, sering melamun. Nah itu ciri-ciri orang tekanan mental. Yang sering melamun, menghayal seandainya lah rumah tangga aku baik, seandainya lah keuangan kami cukup, seandainya lah aku sehat. Dia tidak mau memikirkan bagaimana menghadapi situasi itu sehari demi sehari. Yang dia pikirkan seandainya-seandainya melamun-melamun, kenapa rumah tangga aku begini, kenapa pernikahanku begini, anakku begini. Itu namanya mental kalah, mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri bagus, mengasihani, nah ini mental korban, ini gak bagus. Yang keenam, orang yang tekanan mental terdorong melakukan hal buruk. Namanya tekanan mental, ya bisa melakukan hal buruk, bisa memukul, bisa melemparkan barang. Yang orang tekanan mental juga bisa mati rasa. Jadi hidup ini datar bagi dia. Jadi dia cuek, gak peduli apa akibat-akibatnya semua. Dia mati rasa. Yang ke delapan, orang yang tekanan mental mudah lelah. Dia wajahnya gak segar, fisiknya gak segar, duduknya pun dia akan lemah begini. Dia payah duduk begini, dia payah tegak, dia payah senyum, dia payah ketawa. Yang ke sembilan adalah kehilangan semangat. Orang yang tekanan mental gak ada semangat. Padahal Amsal 18 M14 katakan, kalau engkau semangat, segala penderitaan masih bisa kau hadapi. Ya ingat, iblis itu mencuri semangat orang percaya. Hati-hati, jangan sampai engkau kehilangan semangat. Apapun masalahmu, bacalah Amsal 18 M14. Selagi masih ada semangat, semua kesulitan hidupmu bisa kau hadapi. Jadi gak ada yang gak bisa kau hadapi. Itu hanya caramu berpikir menghadapi masalah itu. Pesanku sebagai pendeta, semangat. Minta semangat dari Tuhan. Pasti bisa kau hadapi. Suka cita, tetap tertawa. Tuhan isu memberkati. Ya, semoga tayangan ini memberkati saudara. Kalau saudara rindu konseling kepada saya, hubungi saya di 0811 637347. Tuhan isu memberkati.